Intro Rekhael 957 kami ada bersama Rekhael saat ini Meijunandi dan juga Haji Permana Kita lagi ada di desa, salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukabumi Dan kayaknya ini salah satu desa yang terkenal Terkenal kan akan perubahannya yang luar biasa Salah Rekhael ya Dan di sebelah kiri Meijunada Kepala Desa Surka Jaya, Padirian Binaifi Kayaknya berbiasa depan kamera Pak Kades Enggak malu-malu lagi ya Karena Pak Kades ini salah satu Kades yang artis dulunya Menjadi artis ya Pak Iya, cuma kalah saing sama Raffi Ahmad Yaudah saya... Beda generasi kayaknya, beda generasi ya Pak Satu umur Oh iya betul, beda rejeki aja Beda nasib Nah betul sekali Tapi dia kan gak jadi kepala desa Ah betul Gak jadi pejabat dia kan Kalau Pak Hadirin jadi pejabat Dan Bapak terima kasih sudah mau menerima kita hari ini Dan kita tuh mau nanya Sebenarnya masyarakat Sukabumi mungkin udah tahu, udah paham banget Soal sebuah desa Sukajaya ini Tapi Meijun secara pribadi Pengen tahu lebih dalam lagi Pak Kalau desa Sukajaya ini punya potensi apa Perubahannya juga seperti apa dari tahun ke tahun boleh diceritakan Ya terima kasih sudah mau berkenan hadir di desa Sukajaya Dan Alhamdulillah tadi ngobrol sedikit dan mengenai potensi desa tentunya desa Sukajaya adalah desa diskotik Apa sih diskotik di sisi kota seketik Jadi kebetulan desa Sukajaya ini masuk wilayah kabupaten Tapi berbatasan dengan wilayah hukum kota Sukabumi Jadi deket banget dengan pusat kota Saya bersyukur tinggal di desa Sukajaya Karena deket dengan pusat kota Jadi mau apa-apa mudah Beda dengan teman-teman yang wilayah pesanatan Yang Gampang Yang Surade Yang Pelabuhan Ratu Walaupun Ibu Kota Pelabuhan Ratu kan tidak punya mohon Kalau saya disini deket cuma 5 menit Jadi mudah lah Nah ini perjalanan karir saya Waktu itu 2013 menjadi kepulauan desa terpilih oleh masyarakat Yang pada waktu itu isi saya 27 tahun Ya mudah banget lah dibanding dengan teman-teman yang lain Nah dulu desa ini desa yang sangat tertinggal Tapi waktu itu belum lahir Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 2014 baru lahir Kita diamanatkan anggaran oleh pemerintah pusat Waktu itu masih diangkat 360 juta Nah makin tahun makin tahun naik Dan alhamdulillah sekarang sudah mau diangkat 1 miliar Tapi perubahan itu tentunya perlu dengan kerjasama dengan masyarakat Pas saya waktu terpilih menjadi kepala desa Waktu itu karena desa Sukajaya ini desa Pemekaran Nah dari pemisahan desa hidupnya desa Sudijekirang Tentunya kenapa desa tertinggal? Karena ditinggal oleh desa itu Kita melakukan mesawarah desa dengan masyarakat Apa yang harus kita pilih? Antara pembangunan infrastruktur atau pembangunan ekonomi desa Kalau pembangunan infrastruktur tentunya cepat dirasakan Tapi cepat juga lupa Misalkan membangun jalan dengan anggaran 1 miliar Mungkin dengan kondisi alam, kondisi perawatan Mungkin 1 tahun, 2 tahun jalan sudah rusak Nah sepakat dengan masyarakat pada waktu itu kita bangun ekonomi desa Salah satunya membangun BUMDES BUMDES apa sih badan lusaha milik desa? RRT-nya jelas bahwa badan lusaha milik desa ini Kepentingannya untuk kesenjataan masyarakat desa Nah kita bersama-sama masyarakat Waktu itu tahun 2015 Mengadakan suhadaya salah satunya BUMDES Dan BUMDES ini menyediakan kebetulan pokok masyarakat Kenapa disediakan pokok masyarakat? Saya melihat dari konsultif masyarakat Masyarakat sering sekali bangga belanja di salah satu toko belanja Misalkan saya sebutkan namanya yang smart gitu ya Nah disini saya ciptakan BUMDES smart Disini ada banyak kebutuhan masyarakat Dan ternyata kalau kita belanjanya di luar desa Tidak sesuai dengan amanat undang-undang desa Karena undang-undang desa ini diamanatkan untuk desa itu bagaimana mensejakkan masyarakat desa Tentunya ketika masyarakat belanja di BUMDES Keuntungannya pun akan kembali kepada masyarakat desa Nah berjalannya waktu Alhamdulillah Dan suatu anugerah pada waktu itu Kita terpilih menjadi pengolahan BUMDES terbaik di Indonesia Bukan di Jawa Barat tapi di Indonesia Karena kita menggunakan sistem keuangan desa melalui online Jadi sudah tidak lagi uangnya offline atau dikendalikan oleh kepala desa Tapi semuanya non-tunai Dan kita bekerja sama dengan beberapa bank Karena masyarakat desa itu ternyata banyak sekali para petani Karena disini potensinya pertanian Tidak mau menabung di bank Ternyata kita akomodir semua masyarakat dan mau menabung di BUMDES Dan kenapa menabung di BUMDES? Supaya perpotaran uangnya tetap di desa Sangat disayangkan kan ketika dana desa ditikam di desa Tapi masyarakat desa belanjanya ke kota Perpotaran uangnya di kota Kalau belanjanya tetap di desa, perpotaran tetap di desa Contoh, terkadang kita bahangga belanja Saya sebutkan saja di Indomaret, apamat Tapi tidak melihat dari sisi tarifan lokal Bayangkan, terkadang masyarakat itu ke warung tetap-tengah saja Masih berani nawar Apalagi berani ngaju Tapi kan Indomaret, apamat tidak mungkin Tapi ketika ada tetangga kita yang meninggal Ketika ada musibah Yang pertama membantu kita adalah warung tetap Nah itu filosofinya Dan sepakat, desa sepajar membuat filosofi namanya tikukur Apa itu? Tikukur itu tikurang, gururang, kerurang Dari kita, oleh kita untuk jadi berputar tetap di desa Dan alhamdulillah sampai terakhir kemarin 2020 sebelum COVID-19 Banyak sekali penghargaan Dan banyak sekali dari luar daerah Dan kita memang dirujuk oleh Kementerian Desa Melalui Pak Presiden Desa Sukajaya ini dinobatkan menjadi desa percantuan Jadi banyak dari berbagai provinsi dari mana-mana Datang ingin mengunjungi Desa Sukajaya Dan alhamdulillah potensinya Kita punya kampung melon Kampung ikan Kita punya kebun nanas Dan di sebelah sana nanti Kita punya kafe Punya grand mini Karena pas saya ciptakan begitu Tadi yang saya sampaikan Pemberdayaan masyarakat itu penting Salah satunya membangun UMKM Terus taman-taman desa Supaya masyarakat di desa itu betah tinggal di desa Kan contoh hal kecil Ketika kenapa sih ada geng motor Ada pemuda berantem Karena mereka jenuh Di desanya tidak apa-apa Main ke kota Pulang dari kota Ketemu dengan geng yang ini berantem Kita ciptakan tempat tanggung-tanggung di desa Supaya mereka tidak keluar ke desa Begitu segambaran tadi yang disebut perubahan-perubahan Perubahan yang memang ternyata signifikan gitu kan Dari 2013 sampai sekarang 2023 sampai sepuluh tahun ya Karena sekarang saya sudah Perubahan yang kedua Betul Perubahan yang kedua Dan lanjut ketiga pak Nah dilihat Perkembangan Nah betul Karena memang bapak pribadi Pasti kerjaannya kan untuk masyarakat juga Seperti prinsipnya tadi Di kukur gitu kan Dari rakyat lagi Oleh rakyat untuk rakyat Sampai prinsip Indonesia Sepertinya Betul Tapi selama sepuluh tahun pak Merubah kondisi desa Sukajaya Yang tadinya mungkin jalannya kurang baik Pembangunan juga tidak maksimal Pasti ada hambatan Pasti ada kesulitan gitu kan ya Ada hal-hal yang memang mungkin sulit untuk dihadapi Boleh ceritakan nggak pak? Ya tentunya jadi pemimpin itu Akan terjadi satu kejadian Yaitu pro dan kontra Karena kita Suka atau tidak suka Kepala Indonesia itu Lahir dari politik Karena dipilih oleh masyarakat Ketika dipilih oleh masyarakat Pasti ada yang mendukung dan tidak mendukung Nah disini kita harus Menyikapi dengan bidang Bahwa ketika kita sudah menjadi pemimpin Tidak yang memilih Tidak yang mendukung Tetap mereka adalah warga kita Kita raih Tapi tetap permasalahan Permasalahan di masalah itu Sangat banyak sekali Terutama yang paling aktual di masalah itu Adalah masalah ekonomi Nah disini kita harus melakukan pendekatan Bagaimana masyarakat ini tidak Bersentuhan langsung dengan bank-bank emu Itu kan yang terjadi Kalau sekarang lagi trennya Pinjol Juri online Yang hal-hal semacam itu Memang itu sulit Akan diberikan pemahaman kepada masyarakat Bagaimana untuk menghindari Permasalahan seperti itu Karena sudah terjerat masalah dengan bank emu Dengan pengkreditan Dengan seperti tadi Pinjol Terus juri online Dan yang lain Itu akan sulit Bahkan banyak yang Apa ya Yang burukti Kadang yang lainnya Disini kita pendekatan Salah satunya Bagaimana bu Bres ini menjadi Sebuah tonggak utama Untuk menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat Salah satunya apa Kita melakukan Kegiatan salah satunya PNLE Nyakatimpak sodako Nah alhamdulillah ketika itu dilaksanakan Walaupun tidak 100% masyarakat Mau Mengikuti Tadi ke Apa kebijakan-kebijakan Atau program-program Tapi minimal Ada yang memang merasakan Program dari Yang dilaksanakan oleh Bisa Nah permasalahan-permasalahan ini Sebetulnya juga Terjadi karena Memang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat pun Akan berdampak Contoh apa Misalkan terjadinya Ada kebijakan pemerintah pusat Terkaitan dengan bantuan sosial Bansos BLT Itu kan Saya Semenyak jadi kepala desa Baru tahu Saya dari kecil itu Nah Nyari-nyari Buah sima alakama Nyari ke toko Nyari ke pasar itu Tidak ada Saya beli buah sima alakama Ternyata setelah saya jadi kepala desa Ternyata buah sima alakama itu adalah Terjadinya bansos Oh iya betul Kenapa saya bilang Buah sima alakama Ketika pemerintah pusat Ngasih BLT Kepada masyarakat Nyalahkannya ke siapa Yang tidak dapat itu Ke KD Ke RT Ke RW Padahal Saya sangat tidak setuju Dengan adanya bantuan Seperti bantuan-bantuan langsung Karena kerja di lapangan itu Banyak sekali masalah yang terjadi Satu Tidak dapat sesara Yang kaya malah dapat Yang miskin tidak dapat Terus Lebih Banyak lagi Misalkan kebetulan Yang dapatnya saudaranya Pak RT Yang tidak dapat pasti Oh iya mau mentah-mentah Saudaranya Itu Kenapa? Karena disebut buah sima alakama Ketika selalu Masyarakat diberikan Pragmatis Atau bansos Itu akan semakin Menyuruh masyarakat Tetap miskin Selalu tetap masyarakat Disuruh menjadi Masyarakat pemalas Kenapa begitu? Karena ketika mereka Satu bulan Dapat bantuan Bulan depan tidak membuka kerja Bulan depan juga dapat bantuan Akhirnya apa? Jadi Itu yang terjadi masalah sekarang Itu yang susah Nah makanya Kita solusinya adalah Bagaimana mencari solusi Meningkatkan ekonomi Masalah salah satunya Kita melakukan Ya semacam Seperti koplasi Merasa saling memilih Betul-betul Karena memang Kalau pembahasan soal ekonomi Kayaknya Susah-susah gampang ya Pak ya Wah sangat susah Banyak krok-krokranya Apalagi dengan jabatan Yang memang sebenarnya Sima lakama tadi Satu sisi disalahkan terus Tapi kebaikannya justru Terapa sama kecelekannya Bansu sebenarnya yang diberikan Pemerintah Pusat itu Bukan kebijakan kita Bukan pendataan kita Tahu-tahu yang dapat Bayangkan seburuk-buruknya kita Sejelek-jeleknya kita RT, RW, dan saya Mana mungkin sih yang sudah meninggal Yang sudah meninggal dapat bantuan Yang sudah pindah dapat bantuan Yang kaya dapat bantuan Masih sih itu dapat dapat data dari Pak RT Yang jelas itu kan bukan kebijakan Dan pendataan Tapi masyarakat di bawah itu Mau menyalahkan siapa ya Pasti penjabat yang Nah itu kita harus menerima Sebagai penjabat Sebagai pemimpin itu Kita jangan alergi kritik Jangan alergi masukan dari masyarakat Justru kita harus rampung Kita tidak luput dari kesalahan Kekurangan Siapapun orang Seperti Tetes ya ini Bertamu Kita harus terima Mau itu orang kota Mau itu luar daerah Tentunya kita harus tukar pikiran Nah betul sekali Karena memang Adilnya penjabat juga bisa dijadikan Wadah Buat menampung Aspirasi masyarakat juga Sebetulnya ya Tapi ngebahas soal Program-program yang sudah berjalan Selama 10 tahun ini Kurang lebih ya Pak Karena tadi kan Ada perubahan Tadinya desa tertinggal Jadi maju yang beneran maju Nah cara merubah mindsetnya Pak ada strategi Atau selama ini Dijalankan seperti apa Merubah mindset masyarakat Jangan lagi belanja ke kota Dalam desa saja Karena untuk kita juga Diolah sama kita juga Nanti untuk kita juga dirasakan Ada caranya Selama ini Strateginya seperti apa? Caranya adalah Di desa itu Masa warna Dua Kita selalu mendekatkan diri Dengan masyarakat Tiga Ya tadi Masukan Kritikan itu Jangan dijadikan Sebuah Apa Kekurangan Kekurangan buat kita Justru Oh ternyata kita Masih banyak kekurangan Justru ditampung Dan dijadikan Bahan-bahan evaluasi Untuk Menjadikan sebuah kemajuan Di desa Nah salah satunya adalah Pendekatan Melalui musyawarah Ketika musyawarah Insya Allah semua itu Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Pendekatan-pendekatan Meraih Apa Pendekatannya bukan hanya Sebatas pendekatan ke bawah Tapi ke atas juga Ada pengusaha Ada investor Kita aja Karena kalau kita mengadalkan Tentunya investasi Dari masyarakat saja Itu tidak akan berhasil Tentunya kita juga Harus mengandalkan investasi Dari luar juga Betul Berarti memang Merangkulnya ke bawah Masyarakat juga Yang atasnya juga Harus dikenalkan juga Dilibatkan juga Semua harus dilibatkan Betul Karena memang untuk Pembangunan desa Semua kerasa nantinya Jalannya Kesehatannya Dari segi pendidikan Semua nanti bakal Terakhir Pak Supaya Masyarakat Di luar Desa Sukajaya Atau mungkin Di luar sekabumi Gitu kan ya Kalau pengen datang ke sini Pengen main ke sini Apa yang disukukan Sama desa Sukajaya Kalau teman-teman Hari Sabtu deh Main ke desa Sukajaya Hari Minggu deh Main pagi-pagi Semua orang itu Bergunung-gunung Ada yang berlari Ada dari kota semua Ini digunakan Karena ini jalan tembusannya Ketempat wisata Kono Kalimut Kota Selabintana Ke kaki gunung Gede Yang metabene Di sana Pemandangan gunung Ini menjadikan jalan Dari kakinya Kita harus menyiap Masyarakat Tadi Yang UMKM Karena disini Menjadi lalu lintas Masyarakat-masyarakat Yang bersepeda Yang jalan kaki Karena desa Sukajaya Menyuguhkan Nuansa masih Perdesaan Belum ada pabrik Jadi Masih alami Masih alami Terus yang keduanya Keramahan lingkungan Ciri khas Masyarakat desa Siapapun itu Mau itu Orang Jawa Barat Orang luar Jawa Barat Kita harus Selalu sopan santu Masyarakat harus kita terima Dan siapapun Kita harus berlaku Ramah Terus yang ketiga Adalah Mencetakan Budaya Di masyarakat kita Itu adalah Salah satunya Komunikasi Melalui budaya Yang kebiasaan kita lakukan Jangan Sebetulnya sih Saya tidak terbiasa Menggerang bahasa ini Biasanya Oh bahasa Sunda Cuma karena ini Untuk Kepentingan ya Di wawancara Biar Orang luar Kabupaten Sukabumi Juga mengerti Ya Bahasa Sunda ini Harus di Menjadi budaya Yang di Apa Dipelihara Jangan sampai Kita orang Sunda Kita orang desa Sukajaya Tidak bangga Menjadi orang Kabupaten Sukabumi Betul sekali Karena memang Kita orang Sunda Harus bisa menjaga desa Justru jangan ditinggalkan desanya Betul karena satu Fondasi Negara itu adanya Di desa Tidak mengecilkan kota Tapi Desa ini adalah Lilin-lilin Kecil yang bisa Membangun Negara desa Salah satunya Mau itu berbicara Ibu kota Jakarta Tanpa di Kobarkan semangat Di desa Itu tidak akan Terjadi pembangunan Yang sangat Singgimikan Karena Sumbang Si investor Negara kita Sebetulnya ada Di desa Karena pembangunan 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 itu Ekonomi Pembangunan budaya Pembangunan adat Istiadat Pembangunan agama Juga semuanya Ada di desa Luar biasa Istilahnya itu Kayak uang Satu miliar Kalau tidak ada Bopi Tidak akan Jadi Betul Dan Tentunya Ya artinya Saya berharap Masyarakat Masyarakat Umumnya Bukan hanya Di desa Kita Yang sulit itu Menjaga kebiasaan Salah satunya apa Menjaga lingkungan Pengersian Karena untuk Menjaga Hal kebiasaan itu Harus dengan Datangnya Kesadaran sendiri Begitu Karena Bisa dilihat lah Kayak tinggal Di kota gitu kan Mereka dengan Sudah acu Membuang sampah Ke lingkungan Ke solokan Dan yang Terus Secara tidak sadar Mereka sudah Mencemari dan mengotori Lingkungan sendiri Misalkan contoh Ini mau bercerita Tentang kejadian di saya Ketika terjadi Longsor Ketika terjadi Bencana Dan rata-rata Masyarakat itu Menyalahkan pemerintah Sebetulnya Kalau kita sebagai Masyarakat Kita menjaga diri Menjaga Kebersihan Dan itu Sedikit minimal Mengurangi masalah Tapi Masyarakat Semuanya hampir Perat Instan Tidak mau proses Nah betul Padahal semuanya Juga ada proses Hidup itu berproses Tentang waktu Dan terima kasih Pak Hades Sama-sama Karena kalau dilihat Dari penguapannya Sudah jelas banget ya Perubahannya yang disindirikan Prestasinya yang sudah banyak Gitu kan ya Dan Alhamdulillah bisa diterima Dengan baik Soal Desa Sukajaya Di hari ini ya Pernah-pernah bisa ketemu lagi Pak Hades Di momen yang lebih baik Pak Hadesnya saya selalu Nanti Kita ketemu lagi Dan sahabat ke channel Itu dia obrolan kita Dengan Kepala Desa Sukajaya Pak Adirin Gunayvi Meju Nandi Dan juga Aji Permana Kami ada bersama Anda